Tapi alhamdulillah ya sampai hari ini ya, karyawan-karyawan saya, baik yang lama maupun yang baru, dari semua level, itu mereka tuh... Satu tahun, beres 50M utang. Beres karena jual aset. Hahaha, itu coach semakin gila biar semakin rich, kan? Ya, aduh. Halo guys, hari ini saya ngobrol-ngobrol lagi sama Bro Cece, apa kabar? Alhamdulillah, baik. Udah lama gak ketemu ya? Iya nih, selama Covid kayaknya kita gak ketemu, tapi pernah sekali ya ketemu ya. Ketemu sekali, ngobrol iseng doang. Iya, ngopi, ngopi. Dan kaget banget transformasinya. Hahaha, siap. Crazy Rich Cianjur sekarang bertransformasi. Hmm, dulu Crazy Rich, sekarang tinggal crazinya. Tinggal crazy, iya. Kok bisa gini sih, kenapa nih? Hahaha, enggak. Ya harus semakin gila biar semakin rich, kan? Ya, aduh. Beneran jadi semakin gila nih, ceritain dong, ceritain. Harus, iya. Iya, coach, thank you nih. Udah lama kita ya gak ketemu. Alhamdulillah nih, udah selama Covid kita... Nyaris hanya komunikasi by media sosial ya. Saya sering liat coach juga tuh, gimana? Di Instagram ya. Saya juga mantau terus. Hahaha, ya sampai akhirnya saya jadi penggiat media sosial juga ya. Aduh, akhirnya malah saya yang ketinggalan nih. Hahaha, enggak lah, coach selalu yang terdepan lah. Hahaha, itu ya. Kalau bicara masalah bisnis kan, bisnis siapa sih atau bisnis mana sih yang gak kena dampak Covid ya. Terutama bisnis saya kena banget loh, coach. Eh, bisnis saya kan ya yang seperti dipahami kan, bisnis saya itu kan apa, peternakan ayam, terintegrasi, sampai restoran, dan itu impactnya dengan kejadian Covid ini luar biasa. Eh, di masa Covid, ayam itu kan semua pasar kan tutup tuh, coach. Jadi selama pasar tutup, sehingga ayam itu tidak bisa keluar. Jadi stuck di gudang, yang untungnya kita punya RPA ya, jadi sempet kita potong dulu. Eh, kemudian stuck di gudang, semua, hampir semua lah, 90% customer kita close kan. 90%? Iya, restoran-restoran yang kita supply selama ini kan, restoran yang ada di mana, namanya di mall, di mana-mana kan tutup tuh serempak. Jadi dampaknya luar biasa banget dengan bisnis saya ini, gitu. Om set turun berapa, Pak? Waduh, turunnya bukan lagi ditanya turun berapa, sisa 10% waktu Covid itu. Yang lebih ngeri lagi, harga pasar itu terkoreksi jauh. Gitu ya, udah barang susah dijual, terus kemudian harga terkoreksi jauh. Harga pokok produksi untuk ayam hidup waktu Covid itu di angka 19 ribuan, tapi harga pasar yang angka 14 ribu. Jadi 5 ribu rupiah per kilogram, kalau satu ekornya satu setengah kilo, itu berarti kan sekitar 7 ribu, 8 ribu. Jauh ya, ruginya. Rugi? Nah, kali sejuta ekor. Aduh. 8 miliar per bulan. Ruginya 8 miliar per bulan. Itu di luar fixed cost yang lain-lain. 8 miliar. Kebayang kan? Kebayang. Nah, bisnis ayam itu kalau dulu fluktuasinya itu satu tahun sampai 280 kali. Waktu Covid, harga di bawah HPP itu kayaknya sepanjang tahun. Jadi setahun? Iya. 8 miliar per bulan. Iya. Kali 12? Iya. Ditambah lagi satu tahun berikutnya. Ya, dia hampir 2 tahun kebayang itu pada tumbang ya, semua peternak-peternak ayam. Cuman alhamdulillah kita punya restoran. Ratusan M loh rugi? Puluhan sih iya. Puluhan? Puluhan sih iya, gitu. Cukup mengerikan lah, tapi tetep lah kita harus semangat terus. Hari ini makanya dalam 2 bulan ini harga ayam tiba-tiba melonjak tinggi. Jadi 2020 rugi puluhan M, masih senyum-senyum lagi? Iya, harus senyum lagi mana lagi. Itu yang saya bilang tadi jadi makin crazy kan? Sempat utang nggak? Kenapa? Sempat utang nggak? Oh iya dong. Utang jelas 2021 kayaknya saya akhirnya ngajuin utang tuh ke bank. Kemudian kita lunasi 2022, kita ada beberapa aset kita lepas aja deh. Dia bilang yang kira-kira tidak ini kita lepas untuk bayar kewajiban, utang terhadap supplier, utang terhadap bank dan sebagainya. Sekarang tinggal melakukan rekonstruksi. Spill dong. Spill dong utangnya berapa 2021? Cukup gede lah, utang kita di atas 40-an. 40M? Nah, 40M, 50M. Karena sebenarnya saya jarang punya utang. Jadi terpaksa di Covid itu akhirnya punya utang. Dan 2022 akhir kita beresin sekitar 90%-an lah. Sisanya ya kita jalanin untuk memulai bisnis baru. Satu tahun beres 50M utang? Beres karena jual aset. Kan ada beberapa cara ya buat cara memperbaiki bisnis. Satu adalah rekonstruksi dari sisi permodalan dan sebagainya. Kalau saya lebih memilih melakukan likuidasi aset-aset kita-kita lepas untuk nutupin kewajiban. Terus kita kemudian mulai lagi dari batas paling menurut kita survive secara ekonomis. Karena ekonomi kalau menurut saya di bisnis yang saya gelutin masih belum berani ngegas lagi gitu. Masih ngerem ya? Masih ngerem-ngerem sambil kita ngeliat 2023 ini seperti apa. Tapi bapak rugi 8M per bulan terus sampai utang sampai 50M saya lihat masih tetap aktif tuh ngebantu orang ya gempa janjur ya. Mestilah jadi kayak gini kalau kita kehilangan uang 8 atau 10 atau berapapun tapi kita masih bisa makan kita masih bisa ini orang lain gimana yang lebih parah lagi kan gitu coach. Ditambah lagi ditambah pengusibah di tempat saya ini gak jauh dari tempat saya kan cuma sekitar 10 km itu pusat gempa. Jadi dahsyat sekali di Cianyur dan alhamdulillahnya ada satu produk produsen kopi yang menghubungi kita untuk ngasih bantuan juga. Jadi itu juga membantu juga kita ngirim ayam goreng ke tempat gempa itu sehari 3 kali rata-rata kiriman kita 2.000 pack jadi 6.000 pack lah per hari. 6.000 pack per hari? Selama 2 minggu kurang lebih 2 minggu lah 2 minggu. Lumayan. Ya dan sasaran saya itu lebih ke relawan bukan ke korban gitu. Tuh karena kalau korban kan udah banyak ya tapi kadang suka lupa relawan itu yang gak dapet supply. 6.000 pack per hari itu kalau dihitung tuh minimum berapa tuh budget. Iya kalau hitungan anggaplah 60 apa namanya 10.000 atau 15.000 ya berarti 90 jutaan. 6.000 pack per hari. Ya tapi banyak juga jadi akhirnya teman-teman yang lain teman-teman pengusaha dari Jakarta dari Bogor itu pada titip ke kita. Jadi bukan pure dari saya juga jadi ada beberapa ngasih sumbangan ke kita perusahaan, instansi sehingga kita pokoknya kumpulin asumsinya segitu. Di saat masih rugi tapi masih bisa gak bantu orang ya? Harus coach harus gitu. Apa sih yang bisa buat Pak Cecek masih berani melakukan hal seperti itu? Kalau saya sih yang selalu saya sadar ya balik lagi tuh sesakit-sakitnya kita masih ada orang yang lebih sakit dari kita. Jadi kalau kita bilang oh rugi segini, oh sakit kita begini, tapi kita masih bisa bercerita berarti kan kita masih oke dong. Dibanding orang lain udah gak mampu cerita, udah gak sanggup lagi untuk berkata-kata, nah itulah yang kita bantu. Jadi dan kalau menurut saya sih semangat itu yang membuat saya menjadi yakin, aku yakin aja pokoknya saya gak tau lah besok mau ngapain, terserah yang penting saya berbuat. Terbaik hari ini, dan saya melihat juga bahwa ya ini kan berjamaah coach, semua orang kan kena impact-nya, so kenapa saya harus merengek, nangis, dan sebagainya gitu. Pokoknya jalan terus aja. Jadi gak ada kata sedih? Oh gak ada, harus jalan terus lah, harus kita hadepin semuanya gitu coach. Ini ngadepin krisis dengan senyum ya? Iya, bahkan dengan kegilaan kan di tiktok kan. Kalau teman-teman sih, yang lain, wah lu jadi gila ya, ya gak apa-apa kan, emang kenyataannya begitu, so. Nah itu gimana tuh mulai itu, maksudnya transformasi. Kalau saya ngeliat, bro cecap ini, aduh. Top Marco top deh, top Marco top deh, asli. Pembisnis yang bener-bener gak gengsing-gengsian, gak gengsing-gengsian, dibawa asik aja. Iya. Dari corporate ya, berjas gini. Cuman kalau malem-malem bisa berubah guys. Tapi gak rambut panjang. Iya, prinsipnya itu tadi, kalau menurut saya, saya jadikan setiap tindakan itu adalah bagian dari tanggung jawab. Saya tidak maaf, itu adalah sebuah kewajiban, tapi saya anggap adalah tanggung jawab gitu coach. Jadi, artinya kalau kita udah dasarnya tanggung jawab, saya ngerasa bahwa semua itu ringan gitu. Karena, oh iya, ketika ada bencana, oh iya, itu tanggung jawab saya. Oh, ketika perusahaan rugi, oh iya, tanggung jawab saya harus saya kembalikan lagi. Jadi, yang membuat semangat saya itu. Terus, kemudian karyawan saya banyak yang di layout. Banyak juga ya? Banyak, coach. Kan, beberapa aset saya udah dilepas, perusahaan dilepas, gitu ya, aset-aset perusahaan. Jadi, otomatis karyawan pun sekarang udah turun drastis. Tapi, Alhamdulillah, sampai hari ini ya, karyawan-karyawan saya, baik yang lama maupun yang baru, dari semua level, itu mereka tuh tetap menjaga komunikasi dengan saya, menyapa saya di media sosial dan sebagainya. Dan mereka sering mengatakan langsung kepada saya, semoga Bapak segera kembali lagi dan saya ingin gabung lagi dengan Bapak. Yang paling penting kan itu, coach. Masih good relationship. Masih. Dan itulah yang membuat saya, cara komunikasi dengan mereka, gimana cara, ya, salah satu dengan media sosial. Gitu. Yang paling penting kan, komitmen dan tanggung jawab itu aja lah. Gitu, coach. Jadi, ya, hidup kan turun naik, turun naik. Ada orang lain yang udah sampai masuk jurang. Kalau kita kan belum sampai masuk jurang, baru di tepian jurang. Baru di tepian jurang. Gitu, coach. Dan cara transformasinya gimana tuh? Diceritain dong. Gitu ya. Ini rada ngeri-ngeri sedang, coach. Ya, kan gini. Kan ada salah satu bisnis, saya kan yang restoran tuh, yang coach pernah berkunjung. The Colonel, ya. The Colonel. Ini kan impact-nya luar biasa banget tuh. Kasus, apa, gara-gara COVID ini. Kita restoran dari 5 tinggal 2. Dari 5? Dari 5 tinggal 2. Omset kita meluncur jauh. Sehingga, dan tapi di luar itu, muncul restoran-restoran baru yang menganggap mungkin para investor atau pengusaha baru itu adalah potensi di masa depan gitu ya. Ngeliat, oh bisnis yang gak pernah mati itu bisnis pangan, segala macem. Sehingga mereka pada invest banyak banget restoran baru nih sekarang. Cafe, restoran, dimana-mana menjamur. Tanpa mereka memahami bisnis itu seperti apa gitu. Sehingga kompetisi semakin kuat di lapangan. Daya beli masyarakat rendah. Tapi, ya dari situ tuh saya berpikir loh. Saya kan membangun restoran ini bukan cuma buat gaya-gayaan. Ada visi-misi saya. Yang saya angkatkan nih ayam goreng nih ya, Coach. Ayam goreng Indonesia itu gak kalah enak. Yang kurang itu cuma masalah standarisasi aja gitu. Sehingga ayam goreng kita tuh sering kalah sama ayam goreng yang brand dari luar. Selain karena kualitas produk, juga karena brandnya. Saya kan fokus di awal pengen itu muncul. Sampai saya berjuang, dihaki, segala macem. Untuk supaya nama ayam goreng Indonesia itu benar-benar terjaga lah gitu ya. Tidak diklaim oleh orang lain. Sehingga haki pun udah saya peroleh tuh. Jadi, ayam gorengnya Indonesia. Nah, dengan semangat itu kita harus tetap menjaga brand. Di perusahaan. Kita perusahaan ayam itu B2C ya. Sehingga ada kaitan dengan brand awareness dan lain-lain. Untuk menjaga itu, kita tetap harus eksis di media sosial. Kita tetap harus eksis menjaga brand kita. Kita selama COVID sampai kondisi bisnis sedang bergejolak pun, influencer tetap ada. Tetap ada. Tetap ada. Kita bikin promo gede-gedean segala macem. Sampai satu ketika, saya membuat sebuah analisa. Dalam analisa itu, saya melihat influencer tetap kita bayar. Tapi, impact terhadap kita secara direct itu nyaris gak ada gitu, Coach. Influencer lumayan tuh ya. Bisa sekali posting bisa 10 jutaan ya. Iya, 10 juta, 20 juta. Pokoknya anggaran kita bulanan itu gede lah. Itu untuk influencer, untuk ads, dan lain-lain gitu. Tapi, impactnya terhadap kita, karena kita mungkin restoran yang cukup lama ya. Kita kalah dengan kompetitor yang baru. Dengan bantingin harga, kemudian muncul influencer-influencer, terbesar kan, yang nilainya udah ratusan juta gitu. Jadi, kita agak kalah tuh. Dari situ saya berpikir, kayaknya udahlah, gak usah pakai influencer deh. Gitu kan. Coba aja deh. Saya dengan pola ingin menyampaikan pesan bahwa apa yang kita miliki saat ini. Dan sukses gitu. Gitu, Coach. Jadi, asal mulanya kenapa saya main TikTok di situ. Saya coba ngenalin dengan pola strategi shop selling. Saya menawarkan cara masak-masak tradisional, karena kebetulan saya suka masak dari kecil. Saya sering lihat ibu saya masak yang simple-simple, bikin tumis-tumisan, nasi goreng, dan lain-lain. Saya coba itu yang di-explore, ternyata masyarakat nerima cukup baik. Ini saya buat simple nih. Jadi, dasarnya karena tekanan, bisnis susah, hutang banyak, jadi gila beneran. Iya, bener. Banyak influencer juga stress. Akhirnya udah dah, sendirian. Jadi, gue aja deh. Lebih ngerti kan sekarang. Bener. Jadi, apa namanya? Power of kepepet. Power of kepepet. Karena memang bener-bener saat itu udah bingung juga ya, kayak ngapain ya, Bu. Bener. Tapi tetap, ini insight buat teman-teman ya. Bahwa dalam kondisi apapun, kita harus tetap konsisten. Konsisten dengan apa yang kita jalankan. Kita boleh ngurangin kecepatan. Kan kalau saya selalu, ibaratnya mobil ya, mengendarai mobil, kalau mengendarai bisnis itu. Karena sangat relevan. Jadi, kalau misalkan anggap ban kita udah botak nih ya, udah habis, kita buat ganti ban, nggak ada duit. Kita nggak mungkin dong, kecepatan kita tetap tinggi. Kita kurangin kecepatan. Penting nih, penting nih. Kita posisikan ketika di jalan tol, jangan di kanan dong. Kita jaga-jaga kalau di jalan nanti meledak ban sebelah kiri lah. Kita kurangin kecepatan, RPM kita kurang, otomatis konsumsi bahan bakar juga akan berkurang. Itu yang kita lakukan. Jadi, kalau saya kayak gitu. Tapi tetap kita harus konsisten. Tujuan kita harus tetap kita kejar. Kalau kita tujuannya ke Surabaya, misalnya coach, di Jakarta kita lihat, oh, kampas rem udah tipis. Ban udah mulai gundul nih. Aduh, gimana ya? Tapi bensin kayaknya nyampe. Sampai ke Surabaya. Jadi ya, kita harus pandai-pandai mengatur. Itulah di perusahaan yang saya lakukan. Jadi dalam bisnis harus ada perhitungan juga? Harus dong. Kita nggak bisa nekat-nekat. Tapi setelah kita tahu perhitungan, baru kita gas. Kadang orang suka salah persepsi mengenai nekat. Nekat tanpa perhitungan, ya itu konyol. Nah, dulu kan 5 restoran gede nih. Jadi 2. Sekarang jadi 2. Kalau dulu, berapa restoran kecil? Ada tempat kecil? Nah, itu justru dapat insight-nya ketika COVID ini ternyata yang berkembang malah yang kecil-kecil, Coach. Yang gerobakan, segala macam. Terus kan, kita jualan franchise, kan ribet ya, Coach. Maksudnya harus punya tim, marketing, segala macam. Kita harus beriklan. Akhirnya saya bikin satu ide kerjasama dengan satu instansi cukup besar. Basnas lah, kalau saya sebut ya. Badan Amil Siakat Nasional. Saya sering ngobrol sama teman saya yang ada di sana. Terus kemudian kita cerita, apa sih yang bisa meningkatkan ekonomi para mustahik atau penerima manfaat dari penerima zakat, wakaf, dan sebagainya. Akhirnya tercetus lah. Coba aja ayam goreng. Ayam goreng kan simple. Kan yang ngebumbuin itu kan sayah kasarnya. Yang motongin. Jadi kan rata-rata restoran besar yang kita supply juga dia tinggal ngegoreng aja, tinggal nepungin kan. Sudah deh, saya bilang The Colonial kualitasnya restoran. Kita jual pakai lima nih. Dan ternyata alhamdulillah setelah kerjasama dia jadiin program mereka dan sudah besar. Sekarang udah 1.500 lebih. Wish. Pas pandemi. Sebelum pandemi berapa tuh? Sebelum pandemi itu kan saya pribadi ngembangin buat 100 outlet aja berat. Gitu. Dengan pola kerjasama, dengan pola kita kurangin yang tadi, udahlah jangan terlalu banyak kemauan lah. Segala macem. Franchise kita hilangkan. Gak ada franchise fee. Segala macem. Yang penting perusahaan hidup. Sekarang kita supply lebih dari 1.500. Berobat. Tapi judulnya, judulnya kita sociopreneur ya. Sociopreneur. Karena kita akan tetap jaga kualitas produk. Kemudian kita menjadi pelatih mereka. Kita latih mereka sampai Jawa Tengah, sampai Banten. Tapi tetap loh, 2020-2019 itu 100. Sekarang 2023-1500. 1.500. Sepi. Ya kalau gak ada COVID dan kita gak konsisten, gak mungkin bisa segitu, Coach. Jadi karena COVID? Karena COVID juga ada berkahnya. Ada berkahnya juga. Kasarnya gini, kalau kita misalkan mau egois ya, Coach. Kita udah tahu nih, COVID nih, pasti kan kita buka-buka dong di Googling, di Google gimana gitu. Bahkan berapa lama impact terhadap ekonomi global maupun nasional seperti apa. Saya udah tahu gambaran bahwa kita akan bangkrut nih, kalau kita lanjutkan. Tapi saya gak mau egois. Kalau saya mau egois kan selesai aja, Coach. Karyawan saya kan waktu itu sekitar 900 orang. Banyak juga. Kalau saya cut di saat itu 900 fix cost hilang kan. Saya hidup dengan tabungan atau uang tersisa aset, saya selesai. Udah kan, duduk money saja kan. 3 tahun kita istirahat. Enggak. Tapi saya berpikir lain dibanding teman-teman yang melakukan itu. Saya tetap berjuang, saya tetap harus menjaga perusahaan saya. Karena bagi perusahaan itu, liabilitas atau hutang itu kan bagian dari aset, Coach. Kalau saya. Saya tetap jaga brand awareness perusahaan kita. Kita tetap jaga roda mesin kita supaya tetap anget. Nah, ketika kondisi COVID mulai melandai, ekonomi mulai pulih, ya saya tinggal ngegas lagi. Kalau teman-teman yang lain, nyalain lagi mesin, tahunya olinya beku. Kasih kan gitu, ban harus diganti. Kalau kita enggak. Tadi kecepatannya kita turunin, kalau udah ada duit, belok ke bengkel sebentar, ganti ban ngebut lagi. Jadi 900 karyawan itu enggak semua di layoff, tapi di-maintain ya. Wah, di-maintain. 900 turun ke 800, ke 700, 600, sampai sekarang. Di masa terakhir, tahun 2022, saya melakukan beberapa restrukturisasi. Kemudian 2023, awal tahun, kita mulai melakukan persiapan untuk bagaimana kita menghidupkan kembali perusahaan. Nah, sekarang kita sudah mulai pitching dengan investor dan lain-lain. Dan alhamdulillah, hampir semua investor yang kita datangin itu, mereka sangat tertarik untuk kembali menghidupkan perusahaan kita. Jangan-jangan tahun depan udah kita harus podcast lagi nih sesuatu yang baru. Oh, harus. Kayaknya gitu, bakal udah nemu sesuatu yang baru lagi. Ya, ya. Tahu depan. Gitu, Coach. Dua tahun enggak ketemu, udah wow banget. Dulu ketemu lumayan agak di puncak. Ketemu ini ada di lembah. Ya, nanti kita ketemu di puncak yang lebih tinggi lagi, Coach. Aku yakin, Coach. Itu yang keren. Biasa, biasa kalau umumnya dari susah, sukses, itu mungkin cukup banyak orang yang seperti itu ya. Tetapi, udah di puncak, ngedrop, kemudian bisa bangkit lagi. Itu jarang yang cerita. Iya, makanya saya itu pengen menginspirasikan waktu terakhir sama Coach ketemu. Ayo dong, gali ketika, jangan gali ketika sedang di atas. Gali juga sedang di bawah. Biar menginspirasi. Kalau saya lagi tengah-tengah nih. Iya, saya sih agak sedang di bawah, sedang menuju naik. Jujur, dalam kehidupan saya, dalam 15 tahun saya berkarir, secara mental, saya merasa jatuh terendah. Di tahun 2020? Di tahun 2021, 2022, puncaknya 2022. Itu saya merasa paling ada di bawah. Secara mental ya. Secara mental? Tekanan, hutang, segala macamnya. Kebayanglah, biasa kita hidup seperti apa, kita harus melakukan pengetatan-pengetatan efisiensi sana-sini. Ya, untuk urusan pribadi, untuk urusan semua. Saya merasa 2022 itu. Tapi saya tidak pernah pesimis. Bahkan secara mental lebih jatuh daripada ketika masih jadi preman. Oh, jauh, Coach. Kalau zaman waktu dulu yang saya pernah cerita di podcast sebelumnya, 2007, itu saya cuma punya karyawan berapa? Yang saya pikirin bukan buat saya, Coach. Karyawan. Waktu 2007, karyawan saya kan cuma berapa? Cuma lima orang. Sekarang sembilan ratus. Yang saya pikirin itu cuma anak istrinya makan dari mana? Yang membuat saya semangat, saya lupa semuanya, siang malam kerja. Saya cuma mikirin karyawan saya. Saya benar, kalau cuma buat mikirin saya pribadi, saya tutup karyawan saya PHK, selesai, Coach. Nggak akan kehilangan puluhan miliar tiga tahun buat makan sendiri. Benar nggak, Coach? Iya, nggak mungkin. Tapi saya mempertaruhkan saya lebih mempertahankan perusahaan ini berjalan dalam kondisi tergopo, karyawan saya masih bisa makan, saya bisa nyari lagi, saya aku yakin. Karena karyawan belum tentu bisa makan, Coach, kalau saya lepas. Wow. Gitu. Jadi, yang membuat saya semangat, tetap punya ambisi, optimistis, itu cuma saya pengen ngasih makan mereka saja. Ngasih makan mereka? Iya. Karena kebanggaan itu adalah ketika kita bersama dengan teman-temannya, dengan karyawan, dan kita tuh bangga gitu ya, ngeliat mereka makan. Oh, dari hasil kerja keras kita, ide kita. Itu sih yang membuat saya, kalau cuma buat ego-egoan mah, selesailah karir saya juga. Kasarnya secara profesi, saya buka praktek dokter hewan lagi, selesai. Lalu saya buka praktek lawyer, kan lawyer juga, clear. Tapi kan karyawan saya cuma segitu, Coach. Enggak bangga. Ini bukan pencitraan, Oh, bangga. Memang realistis. Saya selalu ya, saya selalu terbuka juga sama karyawan saya. Saya bilang, all team, kondisi saya sedang begini. Pernah karyawan saya, waktu itu saya belum mencari aset, gaji kita tahan 3 bulan, mereka enggak banyak permintaan. Karena mereka tahu. Tahu mereka. Tahu mereka. Bapak sedang berjuang, udah selesai. Sekarang udah clear, udah clear, udah clear. Mereka keluar tanpa PHK, mereka keluar, tapi mereka semua berdoa, semoga Bapak pulih kembali, kita masuk lagi. Energi itu yang saya dapetin. Nah, sekarang sudah pitching sana-sini, ketemu investor-investor besar. Mudah-mudahan dalam waktu bulan ini pun udah clear lah. Amin. Jangan-jangan bulan depan kita podcast lagi. Enggak, enggak. Bulan depan kayaknya loncing. Iya, enggak. Doain aja kok. Tapi masih boleh di-fill kan? Iya, boleh-boleh aja. Intinya, proposal yang saya buat, proposal bisnis, kan waktu cerita itu 2007 bangkrut ya. Coach, 2009 saya bikin proposal bisnis sederhana, kemudian saya dapet investasi, kan? Kalau dicerita, investasi saya kan sampai 1,4 triliun. 1,4 triliun, guys. Ya, perusahaan dari Malaysia. Saya berhitungnya simple. Waktu itu proposal kemampuan pengalaman saya, saya aja bisa narik seangka segitu. Artinya, sekarang dengan pengalaman saya udah cukup besar, persiapan saya udah cukup matang, maksudnya 1,4 triliun. Harusnya itu aja misi saya. Ya, tahun depan haruslah saya bisa narik investasi 14 triliun, kayak 20 triliun harus kan gitu. Ya, terserah lah. Kata orang mimpi ya, terserah lah. Emang harus bermimpi kan, Coach? Mimpi itu gratis kok. Iya, saya juga gak pernah kok punya apa ya, kayak keyakinan punya posisi seperti saya sebelum ini gitu kan. Di tahun 2017, 2018, 2019, di saat puncak-puncaknya, saya juga nyaris gak percaya kan. Di gelandangan dulunya, tapi ya. Dari gelandangan bisa dapet teteh kan? Iya, masa sekarang harusnya bisa lebih. Itu aja yang bikin saya optimis, Coach. Tapi Kang Cecep tadi cerita bahwa sekarang lagi dalam posisi mental lagi paling bawah nih. Tahun lalu, Coach? Tahun lalu. Oh iya, kalau tahun ini udah keren lagi dong. Mentalnya keren lagi gitu. Tahun ini udah keren lagi. Iya. Nah, apa titik baliknya tuh dari tahun lalu sampai sekarang ini? Gini, saya tuh selalu melihat bahwa hujan pasti ada redanya. Kemarau juga pasti ada berhentinya. Jadi, dan kita nih berjamaah bareng-bareng. Itu yang membuat saya, kenapa saya harus merasa sendiri. Dan kenapa saya harus merasa jatuh. Karena kita bareng-bareng. Saya selalu keliling dengan kawan-kawan. Kita bercerita ya. Semua keluh kesah. Kalau saya bilang tadi saya hilang 10 miliar sebulan. Ada orang yang kehilangan 100 miliar sebulan gitu, Coach. So, apa yang harus saya takutin? Yang paling penting dalam hidup saya, eh, dalam-dalam berbisnis ya kalau saya. Komitmen kan, Coach. Kenapa saya jual aset? Oh, saya harus menghidupkan partner saya. Kalau partner saya hidup, saya juga pasti hidup. Tidak boleh egois. Kita tidak bayar utang. Partner kita mati. Kita hidup. Tapi siapa yang akan supply lagi? Kan gitu. Saya mengecilkan size. Tapi kita bisa besar bareng-bareng lagi. Jadi, 2022 itu kayak merasa, oh ini, stuck gitu ya. Tapi, saya usaha lain, lihat lagi kondisi, oh sudah mulai perbaikan ekonomi, segala macam dan lain. Oh, matahari akan segera terbit. Itu aja. Jadi, mental saya tetap jaga. Nah, makanya saya ketemu teman-teman itu dengan berbagai pertemanan saya temuin di tahun 2022. Jadi, akrab lagi sama teman-teman SD, teman SMP, bahkan sampai bikin reunian di restoran saya, teman SMP. Mereka yang menghibur jadinya. Apa yang membuat saya harus sedih, rugi sekian besar, rumah masih oke. Mobil masih oke. Teman-teman. Walaupun puluhan 10M per bulan ya, rugi ya. Iya. Tapi, kita lihat, aset kita ini masih mampu nggak nutupin. Ya, jangan dipertahankan rugi 10 miliar, kalau kita nggak punya aset kan. Aset habis, nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Nggak apa-apa, sejangan minus saja. Kalau udah minus, terus kita bikin minus lagi, itu yang ngeri kalau menurut saya. Itu yang nekat, coach. Tapi, kalau kita pertahankan, kita kan tadi saya bilang, kita perkurang, supaya landai turunnya. Landai, nanti setelah landai, kita sambil lihat-lihat nih, masih ada nggak nih bahan bakar. Kalau ada apa-apa, masih oke nggak nih? Kan kayak gitu. Jadi, jangan sampai kita minus seperti saya tahun 2007. Kalau 2007 kan sampai nggak punya apa-apa. Dan masih utang. Kalau sekarang, utang masih kebayar. Walaupun pas? Iya, dengan ketelitian saya nggak pas lah. Masih lebih, secara aset kita masih lebih. Itu yang buat saya modal, yang itu tadi saya bilang. Aset yang tangible dan intangible saya, saya masih tinggi. Karena saya pertahankan kan selama 3 tahun ini. Sehingga, saya pikir, harusnya, yang tadi, investor bisa masuk lebih gede lagi. Amin. The coach. Nah, tadi Kang Cecep kan bilang, 2022 mental lagi down banget tuh. Yang buat naik. Apakah mungkin, tadi kita juga ngobrol-ngobrol, Kang Cecep cerita tentang hijrah. Ada dampaknya nggak sih? Kalau bicara hijrah kan, saya hijrahnya tahun 2016, coach. 2016? 2016 hijrahnya. Makanya saya bikin novel kan, yang judul 180 itu adalah, bagaimana proses hijrah saya. Di tahun 2016. Jadi, kalau saya melihatnya, tidak ada kaitan sebenarnya, coach. Artinya, saya tetap bisa memaintain, bisnis saya, semuanya, dan lain-lain. Kan kalau hijrah tuh personal. Kasarnya gini, kalau bisnis, ya tetap harus jalan. Kalau otaknya, otak kapitalis, harus tetap kapitalis. Yang saya kurangin kan, minum alkoholnya, ditiadakan, atau dikurangin. Kan nakal, malamnya dikurangin. Gitu aja kan. Hijrah tuh, jangan semuanya dihijrahin, seakan-akan semuanya, berubah total. Nggak, nggak boleh. Ini tetap harus jalan. Makanya saya tetap seimbang. Oke, oke. Jadi ngobrolin hijrah. Karena tadi, saya dengar ada, ucapan hijrah, apakah mungkin ini, efeknya, untuk mental, Kang Cecep, di tahun 2022. Justru, karena hijrah, yang udah, saya maintain, dari tahun 2016, sampai 2022, yang membuat, saya itu harus selalu istiqomah, coach. Jadi, kalau boleh, saya menyadur, hadis ya, kan ada lima perkara, sebelum datang, lima perkara tuh, coach. Kan ada, kaya sebelum miskin, muda sebelum tua, kan, itu lapang sebelum sempit, hidup sebelum mati, dan sehat sebelum sakit. Itu yang saya manfaatkan. Jadi, ketika saya merasa, saya masih sehat, saya masih bisa berjuang, ya, saya harus, pergunakan sebaik mungkin, kesehatan saya. Saya masih ada uang, nih, coach, misalkan nih, kita tahu nih, oh, duit saya cuma segini nih, misalkan, anggap kalau kita hitung, cuma mampu 10 tahun lagi nih. Kan, kalau kita berhitung pebisnis, bukan 2 hari, 3 hari, coach. Aduh. Harus 10 tahun ke depan, masih oke nih, anggap per hari, misalkan berapa, per bulan berapa, standarnya berapa, oke, kita hitung 10 tahun. Saya tetap gak mau menggunakan kalimat itu, pada saat kondisi sedang tertekan. Kalau pada saat sedang happy, harus hitungnya 10 tahun. Tapi kalau kondisi sedang tertekan, keton 2020, saya gak mikir begitu. Dari semua cadangan yang ada ini, berapa orang yang bisa saya hidupin? Berbeda ya, berbeda pada saat 2022 itu, saya berbeda pola pikirnya, yang saya gunakan adalah, apa yang bisa saya lakukan, maksimal, semaksimal-maksimalnya, hari ini. Besok itu serang. Sampai kalau ada, tim saya ya, misalnya direktur saya bilang, baru kita bicara wacana, dia udah bicara masalah impact. Nanti kalau ininya gagal, kamu nih jangan bicara dulu gagal. Kita jalanin dulu, belum tentu, yang kita rencanakan besok jalan, besok masih hidup loh, saya bilang. Diam dia. Kalau dulu saya berpikir, ini kan seperti projection kan. If, 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 terus kan, kalau ada, misalnya saya lagi meeting dengan director-director saya. Oke, director saya punya program A. Oke, kalau A ini jalan, apa hasilnya? B. Kalau B ini jalan, hasilnya apa? C. Kalau misalnya gagal, akan hasilnya apa? D. Kalau saya selamat tundur dulu pun gak ada. Emang bisa kita lakukan untuk besok. A, udah jalanin. Nggak usah bicara B, nggak usah bicara C, nggak usah bicara D. Jalanin. Jalanin aja terus. Makanya sampai saya jadi tiktoker sekarang, saya jalanin. Udahlah. Tiktoker gimana tuh? Bicara tiktoker. Ini juga salah satu bagian dari kegilaan kan. Jadi kan kita lagi, apa ya? Gila. Lagi PPKM, diam dirumah. Kan saya sering scroll-scroll. Anak saya sering lihat tiktok. Saya belajar abis sih tiktok itu. Lagi down banget kali ya saat itu ya? Iya lah. Diam dirumah kan cuma nonton tiktok segala macem. Oh, lucu juga ya gitu. Saya kan memang, waktu jaman kuliah itu, masuk ikut teater kan. Nah, kita teater, saya sering jadi sutradara juga. Tapi, acara-acaranya tuh lucu-lucuan. Gitu kan. Nah, sampai akhirnya udahlah. Papa mau ini tiktok gitu kan. Coba kita posting di tiktok gitu kan. Di IG, pencitraan, gagah, keren. Di Youtube juga sama. Coba di tiktok, Papa mau gila-gilaan. Itu anak saya pun sampai malu ngeliatnya. Iya lah. Malu ngeliat, teriak-teriak, ketawa-ketiwi, pakai bahasa Sunda, segala macem. Sampai anak saya, apa sih, Pak? Garing deh gitu kan. Udah, biarin aja. Udah gitu anak saya, protes juga. Pak, masa captionnya begini, begini, norak, gini. Nggak, udah, biarin aja. Terserah apa-apa lah. Bilang, saya bikin. Udah, kamu bikinin akunnya udah. Eh, taunya meledak. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih.